Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat sore ini aku mau nyoba burung ini ya minusan teman-teman jadi kalau teman-teman inget dulu itu ada produk tangkaran saya yang saya panen itu dia udah kena nafas ini burungnya burung ini kalau dihitung umur umur kurang lebih sekitar 7 bulan setengah sewaktu umur 6 bulan itu saya pernah coba dan tampilnya enak ini mau saya coba yang kedua kalinya nah mengenai burung ini teman-teman minusnya dimana karena dia itu waktu kecil udah kena nafas ya waktu saya panen itu kan kena nafas tuh saya obati dia itu sejak dia umur mutasi lah ya kenapa saya nggak mulai dari lolon itu diobati karena perhitungan saya kalau diobati malah nanti lewat gitu ya jadi saya putuskan untuk treatment burung waktu keleluan itu dengan pokoknya nggak telat untuk kasih makan lah teman-teman ya intinya saya obati burung ini mulai diobati itu sejak dia mutasi dan mulai dokor gitu ya kekurangan di burung ini teman-teman tentu soal vokal ya walaupun kalau orang awam itu nggak tahu ya kalau saya kan tahu bagaimana sejarah burung ini memang sedikit agak serak gitu ya suaranya terus dia jinak ya dia jinak ini jinak banget nih teman-teman jadi burung ini eh ini ya karena sering dipegang sering ditangani sering aku suntik gitu kan ya saya pegang-pegang jadi dia agak jinak mungkin karena lihat kamera ya biasanya dia ngabruk tuh ya kekurangan teman-teman itu aja sih teman-teman eh coba deh nanti dicoba yang kedua ini gimana tampilnya ya kalau yang pertama kemarin itu bagus Oke yuk kita langsung ke lapangan yuk hai 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 sehingga burung ga� kum tepul couple vieh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman burung tadi udah aku coba ya teman-teman bisa lihat burung itu terkesan kayak terlalu agresif gitu ya jadi gini waktu awal saya ganteng ini kan masih dua kali ini saya ganteng ini ya pertama pakai sangkar kotak terus saya pindah ke sangkar bulat ini saya pindah ke sangkar bulat ini kan karena ekornya itu sempat patah gitu teman-teman karena dia termasuk ekor kaku ya terus dia ada sisa yang tadinya sih sebenarnya dari burung ini sendiri karena saya tahu burung ini binung minus dari awal itu udah ada permasalahan ya saya rawat dia itu ya nantinya untuk pejantan lah tadinya seperti itu cuman waktu saya ganteng pertama itu kok enak kerjanya ya seperti mana di dalam video itu enak teman-teman sewaktu di sangkar kotak itu lebih dia itu membawa materi itu panjang-panjang nah kalau ini tadi memang ada perubahan kalau dulu itu saya aja mainkan jangkrik nah ini tadi saya coba mainkan keroto ternyata terlalu agresif cuma ya plusnya dari burung ini teman-teman saya suka apa walaupun dia ada minus di power ya di suara karena seharusnya dia lebih kenceng dari ini kalau orang gak tahu sejarah burung ini dengar gitu ya orang gak pengira kalau burung ini ini pasti pastol ini burung ini kan masih tujuh bulan setengah waktu saya ganteng itu sebelum puasa itu teman-teman ya itu umur enam bulan burung mental bagus cara kerja bagus dia mainnya durasi terus dia itu saya bilang mental bagus apa dimana burung atau musuh dia ada neken dia samperin tuh ya dia samperin dia sudut gitu dan gayanya juga bagus teman-teman gayanya tuh kepalanya di atas tuh ya nengok-nengok di atas tuh enak tuh kalau gayanya oke lah teman-teman masih dua kali perlu juga ada tiga empat kali pertemuan lagi untuk mencari settingan yang pas di burung ini ya walaupun burungnya minusan tetapi tetap kalau ada rawatan ya mudah-mudahan burungnya juga jadi burung bagus gitu ya terus kalau masalah volume itu teman-teman di saudara-saudaranya ya itu powernya sih lebih enak gitu ya kalau orang gak tahu ya normal gitu ya tapi karena saya tahu betul di saudara-saudara burung ini itu powernya bagus ya oke lah mungkin gitu aja teman-teman ya saya rasa cukup sekian sukses selalu selamat menikmati ya selamat menikmati ya